Pemirsa Pemerintah Kabupaten Moro Jambi gelar upacara peringatan Hari Batik Nasional 2022 di lapangan Bukit Cinto Pada Kamis pagi yang dipimpin dan bertindak sebagai inspektor yaitu Sekdabu Dihartono Berbagai informasi lainnya masih akan hadir setelah jeda berikut tetaplah bersama kami Bertempat di lapangan Bukit Cinto Kenang, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi gelar upacara Hari Ulang Tahun Batik Nasional 2022 Yang diikuti seluruh kepala OPD dan ASN Kabupaten Moro Jambi yang dipimpin langsung oleh Sekdabu Moro Jambi Dalam sambutannya Budi Dihartono mengatakan dimana kegiatan ini dimonitor langsung oleh Gubernur Jambi Dan diikuti seluruh kepala OPD dan pegawai ASN yang ada di Moro Jambi Saya ingin menyampaikan juga satu hal yang berkaitan dengan pakaian batik Jambi ini Saya berharap Dinas Koprindah sebagai lady sektornya untuk dapat membina untuk dapat mendorong UMKM khusus yang buat batik ini Untuk ditayangkan di e-katalog lokal Di e-katalog lokal dan itu sekarang sedang kita dorong Sehingga nanti instansi-instansi di Moro Jambi ini yang membutuhkan seragam batik Atau mungkin membutuhkan sopun batik itu bisa belanja di e-katalog lokal itu Pemerintah juga berharap kepada UMKM yang membuat batik yang ada di Moro Jambi Terutama Koprindah sebagai leading sektor untuk mendorong dan menayangkan di e-katalog ekopark Batik merupakan karya seni turun-temurun yang harus kita lestarikan Serta ciri khas yang harus selalu ditonjolkan dalam berbagai kegiatan Karena batik merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia Nafia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan